Di perangkat kembali, di dunia umpunan beradikas kembali, training beks, serta langkah bahasa dan bahasa Inggris, numpah lengkap, tersedia beasiswa, serta biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diangsur. Info lanjut hubungi 483536 atau langsung ke Jalan Dr. Subandi No. 99 Jember. Stikas Dr. Subandi Jember, langkah pasti menuju profesi apotekar, perawat, dan bidang. Pilihan terbaik bagi lulusan SMA yang ingin mendalami ilmu kesehatan. Stikas Dr. Subandi Jember, kampus unggul kompetensi wilayah 7 Jawa Timur, terbukti lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional. Stikas Dr. Subandi Jember memiliki program studi S1 Kebidanan, Profesi Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Keperawatan, Profesi Keperawatan atau Nurse, S1 Farmasi, dan program studi D4 Analis. Dibimbing pengajar profesional, didukung program unggulan berbasis keberawatan dan medikal bedah, farmasi herbal, training be-expert, kewirausahaan, juga penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Menempati kampus megah dan representatif, fasilitas belajar lengkap, tersedia beasiswa, serta biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diangsur. Pintu lanjut hubungi 483536 atau langsung ke Jalan Dr. Subandi No. 99 Jember. Stikas Dr. Subandi Jember, langkah pasti menuju profesi apotekar, perawat, dan bidah. Pilihan terbaik bagi lulusan SMA yang ingin mendalami ilmu kesehatan. Stikas Dr. Subandi Jember, kampus unggul kompertis wilayah 7 Jawa Timur, terbukti lulusannya mau bersaing di tingkat nasional. Stikas Dr. Subandi Jember memiliki program studi S1 Kebidanan, Profesi Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Keberawatan, Profesi Keberawatan atau Nurse, S1 Farmasi, dan program studi D4 Analis. Dibimbing pengajar profesional, didukung program unggulan berbasis keberawatan dan medikal bedah, farmasi herbal, training be-expert, kewirausahaan, juga penguasaan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Menempati kampus megah dan representatif, fasilitas belajar lengkap, tersedia beasiswa, serta biaya pendidikan yang terjangkau dan dapat diangsur. Info lanjut hubungi 483536 atau langsung ke Jalan Dr. Subandi No. 99 Jember. Stikas Dr. Subandi Jember, langkah pasti menuju profesi apotekar, perawat, dan bidah. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum, Belinda Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 terima kasih terima kasih. 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 di situ. terima kasih. 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 ini. terima kasih. 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 L-I-A-C, satu. Maka di sini diketahui bahwasannya terjadi peningkatan aktivitas sistem imun. Slide berikutnya. Ini metisoprinol. Kalau di apotek namanya isoprinosin. Bagaimana isoprinosin ini sebagai imunostimulator, dia diketemukan dengan fitohemagglutinin akan meningkat 1,6 kali. Ada penelitian yang meningkat 1,7 kali. Ini indeks proliferasinya daripada sel-sel imun manusia, human. Dengan konkanavalin meningkat 3,4 kali. Dengan pokwit mitokin 1,6 kali. Dengan tetanus toksoid meningkat 2,7 kali. Ini sebagai imunostimulator. Ini sama, metisoprinol, tapi dengan hewan coba mencet. Mungkin kalau ini untuk penelitian mahasiswa ini bagus, cukup dengan mencet saja. Jadi gambarannya adalah seperti yang tertera pada slide ini. Oke, slide berikutnya. Ini ada lagi literatur yang menyebutkan bahwa cara penyampaian hasil penelitian itu. Misalnya ini adalah lymphoblast transformation, yaitu ditantang atau ditemukan dengan mitokin, fitohemaglutinin, konkanavalin A dan LPS, ternyata meningkat semuanya. Metisoprinol. Kemudian fagocytosis oleh makrovac itu juga meningkat. Kemudian produksi interferon juga meningkat. Kemudian antibody juga meningkat 2,3 kali. Ini contoh daripada metisoprinol. Jadi tidak sembarangan orang mengatakan, oh meningkatkan sistem imun. Jadi banyak pengujian yang harus dilakukan. Oke, slide. Ini salah satu penelitian yang saya kerjakan pada tahun 90-94. Bahkan sampai 96. Jadi saya menguji tanaman obat yang namanya vilantus neruli sebagai imunomodulator. Oke, slide. Ini salah satu penelitian yang menyebutkan saya sebagai sang konseptor daripada stimuno. Itu suara apa itu tolong dibantu untuk dibersihkan. Terus anuk ke belakang lagi, kembali lagi, kembali. Ini diambil pada waktu saya mengerjakan cangkok ginjal. Di sini, cangkok ginjal, saya bagian menguji apakah antara donor dan resipian itu cocok. Sebab kalau tidak cocok, cangkok ginjal akan gagal. Jadi saya sebagai apotekar adalah apotekar yang bekerja menangani pasien. Jadi saya harus menentukan apakah donor dan resipian daripada cangkok ginjal ini sesuai apa enggak. Dari hasil kerja saya meneliti imunomodulator dari vilantus, itu saya di sini ini kebetulan ini sama fotonya sama bekas pacar saya yang sudah mendampingi saya selama 49 tahun sampai sekarang. memberikan empat anak dan sembilan cucu, saya menerima penghargaan Habibie Awad. Ini adalah kebun vilantus. Jadi kalau kamu melakukan suatu penelitian, sebisa-bisa jangan mengandalkan dari pasar bebas produknya. Kalau bisa dibudidayakan. Ini saya budidayakan di sawah yang saya punyai, yaitu di Kecamatan Genteng, Banyuangi. Di desa Sumber Wadung, Kaligondo. Di Banyuangi. Ini tanaman meniran yang saya tanam di sawah dengan menggunakan mulsa. Ini yang diambil dari dekat, menirannya. Gemuk-gemuk sekali. Dan ini yang saya gunakan untuk penelitian maupun untuk produksi dari pabrik saya yang ada di Gresik. Jadi efek daripada ekstrak vilantus niruri pada mencit. Jadi penelitian pertama kali kami gunakan mencit, galur barb C, saya berikan secara peroral, kemudian pengujiannya secara student test, push test, control, glute the side. Ini contohnya. Yang diuji, limposid, T, helper, B-cell, monosid, makrofag, NK-cell, dan neutrophil. Itu semuanya saya uji. Kemudian saya uji juga fungsi daripada komplemen, baik itu total litik unit komplemen maupun CH50. Jadi komplemen, terutama yang saya uji biar cepat, karena yang harus saya uji itu banyak, saya menggunakan CH100, dan ternyata ekstrak meniran atau ekstrak vilantus itu meningkatkan fungsi komplemen melalui jalur klasik, karena komplemen itu kerjanya lewat jalur klasik, lewat jalur alternatif, dan lewat jalur meptin binding lectin. Ini khusus jalur klasik yang saya uji, dan meningkat 1,38 kali. Apa fungsi daripada meningkatnya sistem komplemen itu banyak sekali. Kalau sistem komplemen itu meningkat, kalau dia terjadi fraksi C3AC5A, dia sebagai kemoatraktan akan meningkatkan kemotaksis. Kemudian dia akan meningkatkan C3B, ini meningkatkan fagocytosis. Kemudian dia meningkatkan C6, C7, C8, C9, yang bersifat membran atek komplek, yang akan menghancurkan mikroba yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ini merupakan sistem imun yang sangat membantu untuk mengeliminasi benda asing yang masuk tubuh kita. Kemudian yang berikutnya adalah respon proliferatif limfosid. Jadi di sini tidak usah saya jelaskan, di sini prinsipnya limfosid yang merupakan sel mononuklir yang ada di darah diisolasi dengan feikol hypec 1,077, di mana akan bisa kita pisahkan sel-sel tersebut dalam bentuk sel mononuklir yang terdiri daripada limfosid P, limfosid B, monosid, dan sel NK. Dan di situ lalu kami gunakan untuk pengujian. Respon proliferatif, jadi respon ekstrak filantus terhadap pembelahan sel, jika dirangsang dengan konkanavalin, maka meningkat 1,24 kali. Jika dirangsang dengan vitohem agrutinin, meningkat 1,66 kali. Ini adalah limfosid T dan T. jika dirangsang dengan lipopolisakarida, ini hanya merangsang sel B. Jadi kalau diberi lipopolisakarida yang terangsang adalah sel B, dan di sini akan meningkat 1,5 kali. Oke, slide. Kemudian, pengujian selanjutnya, saya lanjutkan dengan menguji fungsi sel T helper. Sel T helper itu ada T helper 1 dan T helper 2. Jadi T helper 1 itu akan melepaskan suatu sitokin yang namanya interleukin 2, interferon gamma, TNF-alpha, dan interleukin 12. T helper 2, ini interleukin 4, 5, dan 10. Kalau T helper 2 meningkat, maka sistem imun itu akan bersifat humoral dalam membentuk antibody. Tapi kalau yang meningkat T helper 1 itu dalam bentuk seluler. Jadi dikerjakan oleh sel. Ini sekarang lagi rame di sosial media. Vaksinasi COVID yang sekarang dengan Sinovac itu merangsang terbentuknya T helper 2, terbentuknya antibody. Sedangkan yang di Semarang, yang disebutkan vaksin sel dendritik, yang ramai diperdebatkan, itu hanya merangsang sel T helper 1 respon imun seluler. Ini bedanya. Oke, slide berikutnya. Ini profil daripada Vilantus setelah dirangsang atau untuk menguji sampai di mana. Limposite T helper, TH1, interleukin 2 menurun, TNF-alpha meningkat, interleukin gamma tetap. Kemudian TH2, interleukin 4 meningkat, dan interleukin 10 menurun. Kemudian, slide berikutnya. Ini fagocytosis makrofag. Ini saya mencontoh di salah satu literatur, ini kalau tidak salah literaturnya di Jerman, bagaimana fungsi daripada makrofag dalam sistem fagocyt. Jadi mencet, ini bulb C, ini saya suntik dengan suspensi karbon aktif. Suspensi karbon aktif itu tinta Cina, yang biasanya oleh keturunan Cina, itu menggambar atau menulis dengan tinta Cina, hitam itu, yang botolnya kotak kecil. Ini kemudian disuntikkan, nyuntiknya adalah intradermal, oh maaf, intravaskul, intravena, disuntik intravena. Jadi, imunosimulatornya disuntik secara intraperitonial, kemudian karbonnya disuntik intravena, dan setelah disuntik intravena, beberapa menit kemudian, karbon ini akan beredar ke seluruh tubuh. Kelihatan mencet itu matanya hitam, kemudian mencet itu kan putih. Kemudian kulitnya juga menjadi hitam. Tapi kalau dibiarkan lama-lama, maka dia itu kembali menjadi putih lagi. Warna hitamnya hilang. Ini bisa kelihatan karena karbon yang kita suntikkan, itu akan difagocyt oleh sel-sel cover, makrofag yang ada di hati, maupun makrofag yang ada di limpa. Mencet yang kita beri ekstrak vilantus, sistem fagocytnya itu akan mengalami suatu stimulasi yang sangat kuat sekali. Jadi, jika mengkonsumsi ekstrak vilantus, maka dia itu akan meningkatkan sistem fagocytosis daripada sel neutrophil. Slide berikutnya. Ini kemotaksis. Jadi, yang saya gunakan pakai agaruse. Jadi, dengan menggunakan FMLP tadi. Sudah saya jelaskan. Slide berikutnya. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan untuk bersifat sebagai kemoatraktan. Saya menggunakan FMLP, jadi formil metionin lewisin venilalanin. Nanti kita ukur seberapa jauh sel-sel imun tadi akan bergerak menuju ke kemoatraktan yang kita tempatkan pada agarusa. Oke, slide. Ternyata dari hasil pengujian saya, neutrophil itu akan meningkat 2,37 kali, sedangkan makrovac 1,56 kali. Kemudian, sel NK, sitotosikitasnya kita gunakan SP49 sel lain, itu sel kanker, ternyata dia itu akan meningkat 1,41 kali dan 1,60 kali. Oke, slide berikutnya. Bagaimana dengan terbentuknya antibody? Antibody, jika kita mendeteksi imunoglobulin M, itu 5 hari sampai 7 hari, jika imunoglobulin G, itu 21 hari. Ternyata ekstrak filantus atau meniran, itu akan meningkatkan titer imunoglobulin N 8,6 kali dan imunoglobulin G 16,2 kali. Oke, slide. Ini secara keseluruhan kami rekap hasil daripada penelitian imunomodulator dari ekstrak filantus nirui, bisa dilihat di slide. Terima kasih. Ini hasil daripada penelitian saya dengan ekstrak filantus. Slide berikutnya. Semua penelitian tadi adalah pada hewan coba mencet. Orang pasti akan memberikan komentar, ya, di tikus, kalau di manusia gimana? Apa juga bisa meningkatkan fungsi dan aktivitas sistem imun? Selanjutnya kami lakukan pengujian dengan sampel manusia. Kami pilih manusia yang mengalami imunokompromise. Jadi kami pilih orang-orang yang menderita penurunan sistem imun. Yaitu sampelnya kami ambil pasien hepatitis B dengan antigen HB SAG positif, tapi antibody-nya negatif, ABE negatif, kemudian HBC AB negatif. Kebetulan waktu itu saya masih sebagai apoteker di perusahaan BUMN yang besar sekali di Gersik. Dan saya satu-satunya apoteker yang bertanggung jawab pada apotek petrokimia. Kemudian saya juga membantu pelaksanaan laboratorium klinik di rumah sakit petrokimia. Karena saya memang profesor daripada patologi klinik. Jadi di situ di perusahaan tadi itu dilakukan screening atau dilakukan vaksinasi semua karyawan dengan hepatitis B. Ya sayang vaksin yang digunakan adalah vaksin yang saya tidak menghendaki tapi sudah diberikan. Dan 20% daripada karyawan yang jumlahnya kurang lebih 9.000 itu mengalami titer antibody yang rendah. Jadi tidak memberikan respon antibody yang bagus. Ini saya anggap immunocompromised. Orang yang demikian, kemudian saya rangsang dengan ekstrak vilantus, 3x1 kapsul selama 1 bulan, kemudian vaksinasi dibuster kembali. Dan ternyata jumlah atau titer antibody-nya, HBS, HB-nya itu meningkat sama seperti orang yang normal. Oke, slide. Ini indikator laboratoriumnya. Sel T-nya itu fungsinya dengan mitokin meningkat 1,52 kali. Sel B-nya dengan proliferasi meningkat 1,67 kali. Kemudian neutrofilnya dengan tes NBT nitroblutetrasolium meningkat 2,34 kali. Sel NK-nya meningkat 1,56 kali. Kemudian untuk subset T-helper 1 itu saya gunakan Tf-alpha dan interferon gamma meningkat 1,64 kali dan meningkat 2,1 kali. Pemberian 1 bulan itu tidak meningkatkan SGOT-SGBT. SGOT-SGBT itu fungsi hati. Jadi fungsi hatinya tidak terganggu. Jadi obat ekstrak vilantus itu aman. Oke, slide. Aplikasi klinik imunostimulator ini sebagai terapi ajupan infeksi. Kemudian penyakit menaun yang mudah terjadi kekambuhan dan infeksi virus. Ini pemakaian daripada imunostimulator. Dalam prakteknya untuk ekstrak vilantus itu kami gunakan... Ya, slide berikutnya. Ya, ini pertama ini karena ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif. Jadi banyak, terutama remaja putri itu paling ngeri kalau terkena infeksi akne vulgaris atau akne konglobata. Apa ini? Ya, itu jerawat. Kalau jerawatnya itu kecil-kecil, itu namanya akne vulgaris. Kalau jerawatnya itu besar-besar seperti, ya kalau orang Jawa bilang itu ampiang. Yaitu jajanan dari gula merah yang ada kacangnya. Ya, kacangnya itu jerawatnya. Ini namanya akne konglobata. Akne adalah penyakit multifaktorial daripada penyakit kulit. Bisa disebutkan karena respon imun humoral maupun respon imun seluler. Ya, slide. Jadi orang yang terkena akne itu ternyata sistem komplementnya dia itu menurun. Dekris. Kemudian fungsi kemotaksisnya juga menurun. Dekris. Termasuk juga meningkatnya hipersensitivitas tipe 4. Oleh karena itu, ini perlu diberikan suatu imunostimulator. Imunostimulator diberikan 3x1 kapsul selama 1 bulan. Alhamdulillah, pasien-pasien jerawat yang sulit dikendalikan itu bisa bersih dan cantik kembali. Oke, slide berikutnya. Ya, ini penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai senter. Yaitu ekstrak filantus niruli digunakan untuk penyakit tuberkulosis. Anda tahu, infeksi tuberkulosis ini adalah infeksi yang disebabkan oleh human mycobacterium tuberkulosis. Yaitu suatu bakteri yang bersifat intracellular. Biasanya kalau bersifat intracellular, hidupnya di dalam sel, bakteri itu sangat sulit untuk disembuhkan. Karena antibiotik itu tidak sampai masuk ke dalam sel. Oleh karena itu, jangan heran, kalau orang terkena TBC, itu pengobatannya 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Dengan ditambahkan pengobatan standar tuberkulosis dan ajufan dengan ekstrak filantus, maka terjadi peningkatan level TNF-alpha dan interperon karma. Sehingga akan meningkatkan fungsi CD8 dan menangkan interleukin 10. Ini keuntungan daripada ajufan dengan ekstrak filantus. Oke, terus slide. Nah, ini pengujian tuberkulosis yang dilakukan di dokter Sutomo. Kemudian juga RSPAD dan RSU Palembang. Jadi, suatu obat herbal, kalau mau menjadi suatu obat yang namanya fitofarmaka, yaitu obat yang boleh digunakan di fasilitas klinik, yang namanya fitofarmaka harus mengalami... Mohon maaf untuk peserta, mohon untuk dimut. Hany Hidayani ini. Sudah, sudah bisa berhenti. Hany Hidayani. Untuk pengujian obat, supaya bisa menjadi fitofarmaka, harus melakukan uji klinik di berbagai senter yang terkenal, terkemuka. Ini salah satunya, filantus ini kami gunakan pengujian yang ada di dokter Sutomo, RSPAD Gadot Subroto, Jakarta, dan RSU Palembang. Semuanya menguji untuk respon filantus niruri pada tuberkulosis. Ya, slide. Ini digunakan uji klinik yang dilakukan di RSCM, jadi RSCM Jakarta, Cipto Mangun Kusumo, di mana ekstra filantus diberikan pada pasien yang menderita hepatitis B. Ini penelitian ini dilakukan oleh Prof. Prof. Ini Profnya hepatitis B yang sangat terkenal, dan di situ ternyata menghasilkan suatu perubahan indikator imunologis pada pasien hepatitis B. Ya, slide. Ya, ini indikatornya di mana terjadi peningkatan penurunan daripada HPV DNA. Jadi ini pemeriksaan infeksi hepatitis B menggunakan DNA. Kalau sekarang yang banyak dikenal itu yaitu PGR untuk COVID-19. Dulu PGR seperti ini mahal sekali. Satu kali pemeriksaan itu berapa juta ini. Sehingga untuk memeriksa ini dibutuhkan biaya yang cukup banyak. Dan ternyata hasilnya Alhamdulillah sangat menjanjikan. Untuk membantu pengubatan hepatitis B sebagai acufan. Jangan disebutkan sebagai pengubatan hepatitis B, tapi membantu pengubatan hepatitis B sebagai imunoterapi disamping obat-obat anti-hepatitis B yang standar. Oke, slide. Ini penelitian yang kebetulan saya bimbing sendiri, yaitu penelitian terhadap recurrent apa stomatitis. Ini yang meneliti sekarang sudah menjadi profesor di fakultas kedokteran, gigi. Karena kebetulan kalau stomatitis itu saryawan katanya orang awam. Jadi yang ada di rongga mulut. Itu karena terjadi kelainan daripada sel T dan sel B. Untuk memeriksa itu, pasien-pasien yang banyak menerita saryawan, stomatitis, itu diperkirakan dia itu terjadi penurunan imunoglobulin A. Jadi imunoglobulin A ini imunoglobulin yang diisolasi di saliva, yaitu di ludah. S-imunoglobulin A, secretion, IgA, itu rendah sekali. S-IgA yang spesifik itu terhadap streptopocus viridandan sangwish. Sangat rendah. Tapi setelah diberikan pengobatan dengan filantus nerodi, maka titer daripada S-imunoglobulin A ini kembali normal, dan pasien sudah tidak terlalu sering terjadi rekaran atau kambuhan daripada stomatitis. Kita tahu stomatitis itu sering sekali terjadi pada orang yang mengalami sistem imun dalam keadaan drop. Misalnya mereka yang stress. Misalnya, mendengar pacarnya, misalnya, ya telepon-tipunan atau SMS dengan orang lain, dia menjadi stress. Besok paginya di mulutnya keluar stomatitis. Untuk itu, maka dibunuh. Paling gampang adalah mengkonsumsi ekstrak filantus nerodi. Ini juga banyak terjadi di bagian objin. Objin itu bagian kebidanan dan kandungan. Itu yaitu suatu recurrent vulvovaginitis. Jadi vaginitis, itis-itis yang terjadi di vagina, terutama yang disebabkan oleh kandida albikan. Ini terjadi defect. Dan ini kebetulan saya bimbing sendiri juga. Dia itu calon dokter spesialis kandungan yang ada di dokter stomo. Orang yang mengalami vaginitis, baik itu karena streptococcus, baik karena kandida albikan maupun tricomunas, maka dia itu dikumpulkan, kemudian diberi obat standar ketokonasol, kemudian dibandingkan dengan obat standar ketokonasol plus ekstrak filanti. Ternyata dengan kombinasi ketokonasol dan ekstrak filanti, itu terjadi penurunan pengobatan, jadi pengobatannya itu lebih singkat, biasanya baru baik itu 10 sampai 15 hari. Ini dengan 6 hari itu saja efek rasa gatal, pembengkaan di bibir vagina dan lain sebagainya, itu mulai menghilang. Kemudian recurrent, kekambuhan juga menurun. Kemudian level interferon gamma yang diambil dari discharge vagina, discharge itu adalah cairan yang dikerok daripada rongga vagina, kemudian diperiksa interferon gamanya, maka akan terjadi peningkatan. Dan di sini manfaat ekstrak filanti sebagai ajufan terapi untuk recurrent vulvovaginitis. Ya, selain. Ini contoh daripada pengobatan yang lain. Ini kebetulan saya bimbing sendiri juga, yaitu dokter Sulgifli Amin, spesialis paru dari RSCM Jakarta. Sekarang namanya Profesor Dokter Sulgifli Amin, dia meneliti penyakit tuberculosis dengan penambahan ekstrak filantus. Kemudian juga di dokter Sutomo dan RSPAD. Terus selanjutnya. Ini RSCM tadi sudah kita sebutkan, kemudian di dokter Sutomo dengan dokter Dwi Laras dan lain sebagainya. Oke terus, selanjutnya. Ini dokter Hilmawan sama. Sekarang sudah sampai pada kesimpulan. Kesimpulan ekstrak filantus niruri sebagai imunostimulator. Telah dilakukan uji klinik di berbagai rumah sakit, dan oleh badan pom, ekstrak filantus niruri dengan nama dagangnya itu stimuno, itu dinyatakan sebagai vitofarmaka. Nah, sehingga pabrik stimuno itu pabriknya ada di Gresik. Kemudian bahan bakunya dikumpulkan di daerah Banyuangi, gudangnya ada di Jember, tepatnya itu di Jenggawah, kemudian dikirim ke Gresik, dan dari Gresik dikirim ke Jakarta, di pabrik Deksa Medika. Oke, slide berikutnya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau tanya. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa sekali, Prof. Ini saya buka ke sesi diskusi, ini sudah ada beberapa pertanyaan ya, Prof. yang pertama dari Ika Oktavian Nawati. Di sini pertanyaannya, vaksin termasuk imunomodulator jenis yang mana, Prof? Efektivitasnya juga bagaimana, dan efeknya apa untuk beberapa tahun mendatang? Misal Sinovac. Terutama jika ternyata tubuh yang sudah divaksin tidak pernah kontak dengan virus Corona. Terima kasih. Langsung saya jawab saja satu persatu ya. Jadi vaksin itu sebetulnya memberikan vaksin, itu bukan memberikan imunomodulator. Walaupun ada yang menyatakan, oh sama, diberi vaksin itu sama dengan diberi imunomodulator. Tapi terserah anggapan masing-masing. Yang jelas, vaksin itu orang diberi vaksin itu orang diberikan atau dipapar dengan suatu antigen. Sinovac, jadi Sinovac yang banyak digunakan sekarang itu, adalah vaksin yang inaktif. Artinya vaksin itu terdiri daripada virus yang dimatikan. Kebetulan sebelum saya pindah di Fakultas Kedokteran UNER, saya ini peneliti dan pembuat vaksin di Pusat Veterinaria Farma Surabaya, Pusvetma. Saya dari kepala saya ini dihasilkan lima jenis vaksin, tapi vaksin ini kebetulan digunakan untuk ternak. Sebetulnya prinsipnya sama. Untuk ternak, untuk manusia itu prinsipnya sama. Jadi kerja saya itu di bidang vaksin. Saya belajar di Australia, di Inggris itu belajar tentang vaksin. Jadi vaksin Sinovac itu adalah virus corona, itu ditanam, dibiakkan. Dibiakkan di suatu media yang namanya kultur sel. Kultur selnya adalah kultur sel vero. Makanya di vaksin Sinovac itu ada tulisannya vero sel. Vero sel itu adalah sel daripada ginjal, kera, hijau dari Afrika. Selnya itu dalam bentuk sel lain. Jadi sel lain itu artinya dibiakkan terus-menerus, itu bisa seumur hidup terus akan berkembang. Sel lain yang sudah berkembang, biak, vero tadi, ditanami dengan virus corona. Setelah berkembang biak, diinkubasi, maka virus ini dikasih bahan kimia. Kalau zaman saya dulu paling gampang bahan kimianya itu adalah formalin. Jadi diberikan formalin. Formalin itu para formaldehid 36%. Ini orang farmasi harus tahu formalin. Apa bedanya formalin? Dengan para formaldehid. Setelah mati, diuji sebagainya. Kemudian virus ini kemudian digunakan sebagai vaksin. Ditambah dengan ajufan juga. Supaya untuk merangsang sistem imun. Ajufannya itu dalam bentuk al-hydrogel. Al-hydrogel itu kalau bahan kimianya ada ALOH 3 kali. Ini gunanya untuk merangsang sistem imun untuk segera mencaplok vaksin yang sudah mati atau bangkei vaksin tadi, bangkei virus yang disuntikkan supaya difakusit, diproses membentuk antibody. Jadi di sini, dalam hal ini Sinovac itu memproduksi antibody. Kalau kamu dengar, yang memproduksi antibody adalah limfosid B, tidak hanya itu. Yang memproduksi antibody itu sel B betul. Tapi dia harus dibantu oleh sel T, yaitu T-helper. T-helper yang mana? T-helper 2. T-helper 2 sama? Karena T-helper 2 itu melepaskan interleukin 4 dan interleukin 5 dan interleukin 10. Interleukin 4 itu merangsang terbentuknya imunoglobulin M. Dan interleukin 5 itu switching, merubah imunoglobulin M menjadi imunoglobulin G. Makanya rapid test antibody itu ada IgM dan IgG. Tapi prinsipnya rapid test itu tersebetulnya itu hanya untuk mendeteksi orang ini pernah terpapar virus COVID-19. Hanya gitu. Apa tadi? Pertanyaan yang lain gimana? Untuk pertanyaan yang lain, ini dari Muhammad Ilyas Yusuf. Mau bertanya Prof, untuk pengujian imunomodulator dengan menggunakan sel makrovac secara in vitro, selain aktivitas phagocytosisnya bisa diuji parameter apa saja untuk indikasi efek imunomodulator? Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan, sudah ada slide-nya nanti dibuka lagi. Di samping phagocytosis, makrovac itu bisa diuji dengan kemotaksis. Kemotaksis. Kemudian kalau kemotaksis dengan FMLP, yang paling susah makrovac itu adalah, ini kita ngomong kalau penelitian makrovac itu dengan mencet ya, mengisolasi makrovacnya. Untuk mengisolasi makrovac di mencet itu satu-satunya cara, yaitu memproduksi makrovac di intraperitonial, di dalam perut mencet. Caranya gimana? Yaitu mencet, disuntik dengan suatu bahan yang memproduksi makrovac, merangsang terbentuknya makrovac. Jadi monosid-monosid yang ada di peritonial itu berubah, makrovac yang ada di peritonial itu akan dilepas di rongga peritonia, dan kemudian di isolasi. Dan dari situ maka makrovac ini dimurnikan, dan kemudian diujikan dengan fagocytosis maupun dengan kemotaksis. Fagocytosisnya yang paling gampang, mudah, itu adalah dengan NTT, nitro blue tetrasolium, ini bahan kimia. Sebab kalau menggunakan kandida albikan maupun dengan kuman itu sangat susah. Ini kelihatannya saya lihat tadi orangnya S2 imunologi UNER, hati-hati. Saya dulu pengajar S2, S3 di UNER. Tapi sekarang diambil alih oleh pengajar-pengajar di UNER yang banyak ngomong saja, tidak di laboratorium. Itu yang saya sesalkan. Makanya saya ngunturkan diri. Oke, terus barangkali ada yang mau tanya tadi? Ini ada dari Agus Winarsok. Prof. Suprapto, apakah ada toleransi dan set efek ekstrak meniran bila dipakai lebih dari satu bulan? Apa kontraindikasinya? Berdasarkan klinik yang kami lakukan. Jadi, stimuno, saya ngomong stimuno saja ya. Stimuno sudah dipakai sudah lebih dari 20 tahun. Uji klinik fase 3 sudah dilewati. Sekarang ini masuk uji klinik fase 4. Di mana dia itu memeriksa adanya efek samping, kasiat, dan sebagainya di lapangan. Di lapangan. Di lapangan. Jadi, sampai sekarang belum pernah dilaporkan adanya efek samping yang merugikan daripada Vilatus. Ini termasuk uji klinik fase 4. Oke, ada lagi? Ini dari Muhammad Ilyas lagi, Prof. Apakah kendala pengembangan produk imunomodulator saat ini sehingga jumlahnya masih sangat sedikit yang tersedia di Indonesia? Padahal banyak tumbuhan yang diklaim sebagai imunomodulator. Ya, klaim itu seperti di iklan-iklan sekarang itu. Semua iklan dari Herbal memelihara daya tahan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh. Semuanya seperti itu. Seakan-akan latah. Padahal itu belum tentu diuji. Kalau ditanya, dari mana kita tahu kalau itu memelihara daya tahan tubuh? Ini mengandung vitamin C. Ya, vitamin C di produk Anda itu apa juga? Sudah diuji kalau dia itu merupakan imunomodulator. Kan harus diuji. Kan vitamin C kan bisa saja dari mana-mana. Bahkan dikatakan vitamin C yang baik, jadi asam askorbat yang baik, itu justru dari alam. Baik misalnya dari jeruk, dari semangka, dari buah-buah, dan lain sebagainya. Jangan sintesis seperti asam askorbat yang ada. Nah, itu. Oke, like. Ini ada lagi, Prof. Bagaimana kita tahu suatu tanaman berpotensi sebagai imunomodulator? Apakah dengan tahu kandungan misalnya flavonoid, alkaloid, dan lain-lain itu maka bisa kita lanjutkan ke pengujian imunomodulator? Tidak bisa. Ini jawabnya tidak bisa. Ini saya gunakan dengan pengalaman saya saja. Jadi, pengalaman saya menguji meniren sebagai imunomodulator. Ini ada literatur yang namanya Lancet, terkenal ya, jurnal Lancet itu, yang diterbitkan oleh ahli imunologi. Dia itu meneliti pasien-pasien hepatitis B yang ada di India. Di situ ternyata pasien hepatitis B di India itu diobati dengan ekstrak daripada filantus niruri, itu sembuh. 80 persen sembuh. Dan dinyatakan bahwasannya ekstrak filantus niruri itu sebagai antiviral, anti-hepatitis B. Saya tidak percaya. Mungkin ini bukan sebagai anti-hepatitis B, sebagai imunomodulator. Karena dengan meningkatkan sistem imun, maka hepatitis B virus itu bisa dieliminasi. Nah, ini dasarnya. Jadi, bagaimana saya bisa mengetahui kalau meniren itu sebagai imunomodulator? Ya, cari di jurnal-jurnal yang terdeteksi. Sekarang kunyit, purukumalonga itu aja sebagai imunomodulator. Tenantah. Masa kayak gitu. Saya sebagai profesor, saya itu membimbing mahasiswa S3, salah seorang dokter, spesialis THT yang ada di Fakultas Kedokteran Usu Medan. Penelitiannya adalah kunyit. Kandungannya ya tentunya adalah kurkumin. Tapi yang lebih spesifik adalah kurkuminoid. Saya buatkan kurkuminoid. Saya buat sendiri dengan tangan saya sendiri untuk penelitian. Karena hasil pembuatan saya ini, ternyata kurkuminoidnya itu bisa sampai 16%. Sedangkan yang di pasaran itu hanya 4%, 3%, 2%. Saya bisa membuat sampai 16%. Dan efek daripada kurkuminoid ini adalah anti-inflammasi. Anti-inflammasi ini diterapkan pada mencit, kemudian diganggu pendengarannya dengan suara bising supaya dia itu tuli. Ternyata mencit yang diberi kurkumin, ketuliannya itu bisa berkurang sama sekali. Sedangkan yang tidak diberi kurkumin, dia itu tuli. Ini yang bisa mengukur dia tuli apa Anda? Itu ahli THT. Dan sekarang, mahasiswa saya yang meneliti itu sekarang sudah jadi profesor. Kalau Anda dengar profesor, dokter Siti Hajar, spesialis THT yang ada di Usu Medan, itu dia. Itu murid saya yang meneliti mengenai kurkumin. Oke, ada latih? Ini Prof, ini mohon izin pertamanya dari Reza. Untuk semua pengujian suatu imunomodulator, kira-kira memakan biaya berapa? Waduh. Saya tidak mikir waktu itu habis biayanya berapa. Karena pikiran saya. Karena saya ini kepingin menjadi dokter. Ini disertasi saya. Jadi disertasi saya di Fakultas Kedokteran. Pasca, Sarjana, Kedokteran S3. Semuanya adalah dokter spesialis. Saya sendiri apotekar. Jadi, saya ini apotekar lulusan UNER, angkatan keempat, lulus tahun 1976. Jadi S1 saya adalah apotekar. S2 saya Kedokteran, Imunologi. Dan S3 saya adalah Imunologi Kedokteran. Oleh karena itu, saya Profesor Imunologi Kedokteran yang ada di UNER dan satu-satunya di Indonesia. Sampai sekarang saya belum dengar ada apotekar yang menjadi guru besar Imunologi Kedokteran. Mungkin nanti dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Dr. Subhanti. Moga-moga. Ada lagi yang tanya? Silakan. Mohon izin bertanya, Prof. Apakah benar efek samping dari meniran penggunaan lama menyebabkan autoimun? Ini selalu ditanyakan. Anda harus tahu penyakit autoimun itu apa. Penyakit autoimun adalah penyakit di mana sistem imun bekerja dengan dia pengawur. Justru sel imun kita itu dianggap benda asing. Sehingga dalam imunologi, autoimunitas atau penyakit autoimun itu karena jebolnya tolerogenik imunologik. Jadi sistem imun itu ada ilmu yang namanya tolerogenik imunologik. Tolerogenik imunologik contohnya adalah seperti ini. Limfosit T itu diproduksi di sum-sum tulang. Setelah diproduksi, limfosit T itu tidak langsung diedarkan sirkulasi ke dalam tubuh. Dia disekolahkan dulu di Timus. Sekolahnya itu apa? Di Timus itu. Sekolahnya bukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dr. Subandi di Patrang ya sekolahnya. Kampusnya di Patrang, betul ya? Lalu enggak saya dulu masih sewa UNED juga. Tahun 66 saya itu kuliah di Patrang, Fakultas Pertanian. Tapi terus diterima di Kedokteran UNER. Tapi karena Bapak saya itu enggak mampu, saya itu minta kedekan supaya saya boleh nyambi kerja di Kedokteran. Ternyata enggak boleh. Enggak bisa jadi dokter, kok disambi. Akhirnya saya dipindah ke farmasi. Dan Alhamdulillah setelah S2 saya pindah ke Kedokteran, S3 Kedokteran. Dan saya sekarang menjadi guru besar Fakultas Kedokteran. Jadi sel T disekolahkan di Timus itu supaya sel T yang mengenal antigen self, self itu dari tubuh kita sendiri, itu di DEL, DEL, matikan, enggak boleh berkembang. Dia hanya boleh mengenal antigen yang non-self, benda asing sama sekali. Tapi sel T yang mengenal molekul MHC yang self itu tetap harus hidup. Dan yang mengenal antigen MHC yang non-self di DEL, dimatikan. Ini namanya tolerogenic immunology. Tapi dari sekian sel T yang diproduksi di sum-sum tulang, ada 2 persen yang lolos. Jebul, dia itu beredar. Orang yang kena beredarnya sel-sel yang lolos dari tolerogenic immunology ini yang menerima autoimun. Tapi ada juga autoimun itu penyebab-nyebab yang belum diketahui secara pasti, yaitu lingkungan, infeksi virus, cara hidup, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, penyakit autoimun di samping jebulnya tolerogenic immunology juga faktor genetik. Anda tahu, penyakit autoimun yang paling banyak yaitu SLE, systemic lupus erythematosus, yang suka menyerang wanita. Jadi SLE lupus itu bandingannya 9 banding 1. 9 wanita, 1 laki. Untung saya jadi laki. Jadi nggak khawatir kena lupus. Jadi saya membimbing S3 kedokteran Gigi yang ada di UI di Salimba sana, Jakarta, yaitu mengenai SLE. Ternyata, kenapa milih SLE wang dokter Gigi? Ternyata dia itu anaknya terkena SLE. Anak putri tentunya. Dan dia ingin meneliti apa betul ini adalah faktor genetik. Betul ternyata. Faktor genetik dalam immunology itu adalah termasuk HLA. Human Leukocyte Antigen. HLA DR4 itu yang menyebabkan orang yang kalau diperiksa darahnya, ternyata HLA-nya mengandung DR4 itu ameng-ameng terkena daripada SLE. Salah satu lagi contoh autoimun yang paling terkenal, yaitu jika orang menderita HLA-B27. HLA-B27 ini menyebabkan penyakit ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis itu orang yang nggak bisa noleh. Jadi kalau noleh itu harus sak badannya, uter sak badannya. Ini ankylosing spondylitis dan ini menurun. Dan ternyata jin yang mempengaruhi adalah jin daripada HLA-B27. Termasuk juga IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Sudah lagi yang tanya? Ini mohon bertanya, jika minum obat yang memiliki efek imunosupresor seperti kontikosteroid, apakah perlu dikombinasi dengan imunomodulator untuk meminimalisir efek sampingnya? Nggak boleh. Sampai sekarang belum ada aturannya yang mengatakan demikian. Jadi nggak boleh. Ya, misalnya orang yang habis cangkok ginjal, seumur hidup harus minum siklosporin atau asatioprin imuran. Itu nggak boleh dikombinasi. Waduh, ini kan biasanya kalau seperti itu, orang itu akan mudah terkena infeksi, terkena pilek, dan lain sebagainya. Kemudian, saya tak makan imunosimulator. Jadi, imunosimulator ya stimulator, imunosupresor ya supresor. Sampai sekarang teorinya adalah demikian. Ada pertanyaan? Nanti dulu. Saya tak minum dulu. Ini dari Agus Minarso, bertanya mengapa terjadi badai sitokin pada COVID-19 dan drug of choice-nya apa? Dan mengapa terjadi kekentalan darah pada pasien tersebut? Sampai sekarang, penyebab daripada badai sitokin itu memang belum tahu. Yang jelas, badai sitokin disebabkan karena sifat antigennya. Ini badai, kalau di COVID-19, ini badai sitokinnya masih tanda-tanya apa terjadi apa enggak. Karena pasien yang dengan badai sitokin, itu yang paling gampang diperiksa adalah sitokinnya. Adalah sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi itu interleukin 1 beta, TNF alpha, dan interleukin 6. Sampai sekarang kan belum pernah diperiksa pasien-pasien itu. Apakah memang titernya tinggi sekali? Kalau H5N1 memang tawan kalau itu adalah tinggi sekali. Dan diperkirakan karena efek daripada antigen H5 dan N1. Hemagglutinin dan neurominidis tipe 5 dan tipe 1 itu yang menyebabkan terjadinya badai sitokin. Obatnya apa? Sampai sekarang obatnya adalah asien yang mengalami badai sitokin itu diberikan solukortef, kortikosteroid. Jadi sistem imunnya ditekan. Untuk menekan sistem imun biar nekannya enggak berat-berat, ditekan sinar ringan, yaitu diberikan kortikosteroid. Ini ada pertanyaan lagi bagaimana mekanisme imun pada penderita autoimun jika terjadi terkena virus corona. Apakah menjadi lebih berbahaya daripada tidak menderita autoimun? Sampai sekarang data yang disebutkan pasien-pasien penderita autoimun itu enggak boleh divaksin. Kan begitu ceritanya. Wah autoimun enggak boleh divaksin. Ya karena ini adalah pasien-pasien menderita sistem imun yang sifatnya adalah agak ngawur. Jadi kalau sistem imun divaksin itu kan juga dirangsang. Dikhuatirkan bahwasannya perangsangan daripada sistem, meningkatnya perangsangan sistem imun menyebabkan penyakit autoimunnya menjadi parah. Seperti yang saya katakan bahwasannya vaksin Sionivac, disamping diberikan virus COVID-19 yang sudah dimatikan, itu ditambah juga dengan suatu imunomodulator alami yaitu ALOH tiga kali. Nah ini yang menyebabkan. Jadi nanti dikhawatirkan penyakit autoimunnya akan menjadi lebih parah. Ini ada pertanyaan lagi dari Ariyani Hesti. Ekstrak pilantus mirurinya, cara ekstraksinya menggunakan metode apa? Ya yaudah, saya jawab metodenya aja. Masih rahasi. Nanti kalau ada yang tanya, alatnya kayak apa? Nanti gambaran alatnya nanti saya slide-kan ke WA kamu. Bagaimana tangki-tangki di pabrik saya itu, sekali ekstraksi, sekali ekstraksi, herba pilantus yang diekstraksi itu paling tidak satu sampai dua ton. ekstraktornya itu sebanyak dua belas ribu sampai dua puluh ribu liter. Jadi besar sekali. Ya, terus? Ini ada lagi. Apakah di masa pandemi corona seperti sekarang ini, dengan kita minum stimuno akan bisa membantu mencegah terkena corona? Jika bisa, bagaimana dosis minumnya, Prof? Jawabnya seperti itu, membantu. Jadi saya enggak bisa ngomong, kalau minum stimuno itu enggak akan kena COVID-19. Enggak mungkin, ngomong seperti itu. Orang divaksin itu aja, yang betul-betul dirangsang untuk membentuk antibody, itu enggak jamin dia itu akan terlindungi 100%. Saya ini adalah orang yang selama delapan tahun bekerja di pabrik vaksin. Vaksin baru dirilis atau dilepas, itu jika 80% protektif. Jadi artinya untuk bagaimana vaksin itu 80% protektif, itu ada sekelompok hewan, coba apakah ayam, apakah tikus, apakah kambing atau sapi. Yang satu divaksin, yang kelompok yang lain tidak. Kemudian semuanya ini ditantang atau di challenge dengan kuman ganas atau virus ganas dengan besaran 3-4 letal dus 50. Setelah ditunggu selama satu minggu, dilihat, yang tidak divaksin itu harus mati semua. Sedangkan yang divaksin itu boleh mati, tapi tidak boleh lebih dari 20%. Sehingga protektif 20%, 80% itu sudah dinyatakan lolos. Jadi tidak menjamin kalau divaksin itu pun juga terbebas dari COVID-19. Sama seperti jika minum stimuno. Tidak menjamin kalau dia itu tidak bakalan terkena COVID-19. Membantu untuk mengatasi masalah sistem imun. Itu saja. Ini ada lagi, Prof. Apa syarat suatu bahan bisa dikatakan bahan tersebut mengandung imunomodulator? Ya itu. Syaratnya adalah pengujian yang saya sebutkan tadi. Paling tidak lebih dari 70% itu meningkat. Pengujiannya bisa dilihat di daftar tadi. Lebih dari 70% adalah terjadi peningkatan. Ini ada pertanyaan. Apakah Prof. Berencana mengembangkan produk bahan alam lagi saat ini? Saya ini sudah 72 tahun. Jadi saya itu memberi kesempatan ke yang muda-muda itu. Biar mereka itu lebih semangat. Sebab saya meneliti juga sudah banyak. Salah satu penelitian saya misalnya yang sekarang laku keras itu. Di musim hujan ini. Itu adalah ekstrak dari daun Sidi Iguayafa. Pernah dengar? Pesidi Iguayafa. Dari pesidi Iguayafa. Namanya kapsul pesidi Iguayafa. Pesidi Iguayafa digunakan untuk pengobatan apa itu? Pengobatan demam berdarah dengge. Demam berdarah dengge. Jadi sudah saya buktikan. Taruh flavonoid dari daun Sidi Iguayafa. Itu meningkatkan jumlah megakariosit yang ada di sumsung tulang menteri. Termasuk juga sudah saya buktikan juga meningkatkan megakariosit yang ada di manusia. Oleh karena itu pasien demam berdarah yang diketahui sistem imunnya mulai menurun. Maka dianjurkan untuk mengkonsumsi. Kepada peserta mohon untuk dimungut ya. Muzayana. Ini mohon. Kila Muzayana. Mohon untuk dimungut. Ini ada pertanyaan Pro. Apakah produk dari Setimuno, pilantinuliri itu sudah dilakukan pembandingan dengan yang terkenal sekarang kan esinase. Dari produk esinase, pas sistem imun. Dan hasilnya bagaimana pro. Jawabnya sudah. Jawabnya sudah. Dan tidak terlalu berbeda jauh. Itu saja lah. Karena ini menyangkut perusahaan yang jual diksamedikal. Jadi ini wawonangnya diksa. Jadi saya tidak berhak untuk memasuk lebih dalam. Yang jelas sudah dibandingkan. Termasuk juga dibandingkan dengan pemakaian vitamin C, vitamin E, dan lain sebagainya. Terima kasih. Masih ada lagi? Untuk seri kayaknya ini semua sudah, pertanyaan sudah terjemah. Sudah puas ya? Terima kasih. Baik saudara-saudara sekalian. Saya ini sering ke Jember. Karena anak saya yang nomor empat. Lulusan Fakultas Pertanian Jember. Itu dia itu saya tugaskan. Karena sasana pertanian. Dia saya tugaskan untuk menanam bahan obat untuk kebetulan pabrik. Sedangkan apoteker pabrik itu adalah anak saya yang nomor tiga. Jadi saya sering di Jember di Tegal Besar anak saya. Tapi dia punya resto yang ada di Jalan Jawa. Yaitu apa namanya? Pokoknya resto di Jalan Jawa. Dekat Jalan Bangka. Kemudian dia juga punya Untuk game. Itu yang ada di Jalan Jawa juga. Ada dua rupu berarti. Dekat Fakultas Ekonomi Jalan Jawa. Oke. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk acara webinar hari ini telah terlaksana dengan baik. Mungkin beberapa hal yang dapat kami resume pada acara webinar kali ini yaitu Yang pertama, bahan alam Indonesia sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai imunomodulator. Kemudian yang kedua, pengembangan bahan alam menjadi imunomodulator tentunya harus melewati beberapa tahapan pengujian. Mulai dari standarisasi bahan alam, kemudian pengujian aktivitas preklinik sampai ke aktivitas uji klinik ke manusia. Demikian sharing materi pada webinar hari ini saya akhiri. Semoga apa yang kita dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Dengan memaksimalkan pemanfaatan bahan alam. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waktu dan tepat saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada moderator dan para pemateri. Selanjutnya sesi terakhir. Sebelumnya saya share terlebih dahulu untuk link materi dan evaluasi. Selain mungkin sudah ada di chat ya, bisa mungkin di, ini bisa di screenshot. Nanti bisa sambil santai di rumah, bisa baca-baca materi hasil webinar kali ini. Dan memang cukup menarik sekali terlihat dari antusiasme para partisipan untuk melakukan diskusi. Oke, untuk evaluasi dari webinar kali ini, nanti saya akan tutup sampai jam 3 sore. Jadi silakan absensi dan evaluasinya bisa diisi melalui link tersebut. Dan kami tutup sampai jam 3, jam 15. Sesi terakhir. Pada acara webinar kefarmasian potensi tanah herbal sebagai imunomodulator. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara. Serta seluruh partisipan yang telah mendukung acara ini. Marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara, memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga acara ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita berjumpa lagi di acara webinar sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.